Nah ini Reza nih baru juga sarapan ini udah mikirin makan siang Emang kenapa? Kenapa mikirin makan siang secepat ini? Kan tadi kamu udah sarapan Gak apa-apa, tadi walaupun masih sarapan tapi buat ngatur perencanaan aja Karena habis gajian ya kan jadi bisa makan lebih enak lebih banyak porsinya gitu loh Put Oke ya 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 boleh-boleh jadi kita rencanakan ya sebelum makan siang kira-kira mau makan apa Tapi gimana kalau nanti kita makan lobster gajah lautan api nih yang udah ada gambarnya nih Oh waduh itu sesuai dengan kesukaan saya, porsinya besar terus pedas juga pasti enaknya Tapi dimana nih Putri? Nah kamu penasaran kan jadi sambil menunggu makan siang mendingan kita intip yuk liputan yang satu ini Lobster gajah lautan api, mendengar namanya saja sudah mengundang selera ya Lobster yang satu ini memang berbeda dengan lobster pada umumnya Sesuai namanya, lobster gajah punya ukuran badan yang super jumbo Penasaran pengen nyicipin? Eits, tapi sebelumnya kita intip dulu proses pembuatannya yuk Ternyata cara membuatnya gak sesulit yang dibayangkan loh Karena judulnya lobster gajah lautan api Yang pasti butuh satu ekor lobster gajah sebagai bahan utamanya Bawang putih dan bawang merah, serta empat jenis cabai Yakni cabai tanjung, keriting, rawit, dan sambal Hmm langsung kebayangkan gimana pedesnya Pertama-tama haluskan bumbu dan rabus lobsternya Sambil menunggu lobster matang tumis semua bumbu Setelah harum masukkan lobsternya dan masak hingga bumbu meresap African sped lobster ini atau disebut juga dengan lobster gajah Memang memiliki ukuran super jumbo Kalau yang ini hampir 1 kg Nah kalau beruntung bisa mencapai 3 kg Eits, sebelum dimakan kita foto-foto dulu Karena lobster ini memang jarang ditemukan Sesuai namanya, lautan api ini benar-benar hot banget Terus, si dagingnya ini tuh lebih padat dibandingkan dengan lobster pada umumnya Sedikit info nih, si lobster gajah ini hidupnya di kedalaman 215 hingga 375 meter di bawah permukaan laut Jadi makanan ini spesial banget dan masih jarang ditemui di tempat lain Berhubung termasuk hidangan langka, jadi untuk harga memang lumayan mahal Dibanderol 350 ribu rupiah per kilogram Tapi rasanya juara Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat Sub indo by broth3rmax